Bocil ini sengaja mencabut giginya agar dia diberikan hadiah oleh perigigi Setelah itu dia pun langsung tertidur guys Dia berharap ketika dia tertidur, perigigi itu datang dan memberinya hadiah Dan bener dong, perigigi itu datang dan mengganti gigi bocil itu dengan sesuatu Tapi perigigi itu melihat di mimpinya bocil itu, dia tuh pengen banget diberikan sepatu roda Si perigigi langsung keluar untuk mencari sepatu roda tersebut Pada saat kembali, ternyata anak itu ganti keinginan lagi dong Dia pengen permen, mainan, rumah pohon, pokoknya banyak banget deh Bahkan si perigigi sampai kecapean menuruti kemauan si anak ini guys Terakhir bocil ini semakin ngelunjak Dia pengen satu truk es krim yang besar Akhirnya perigigi itu membawa truk es krimnya sampai-sampai anak ini jadi kebangun dong Tapi ajaib banget guys, gigi bocil itu jadi pada tumbuh semua Bahkan badannya jadi besar dan tumbuh kumis jinggot gitu Dalam sekejap dia sudah jadi orang dewasa dan tidak membutuhkan hadiah dari perigigi itu Aduh sia-sia dia usaha si perigigi ya guys Anak ini sedang mencari ayahnya Saat itu dia dikejar rusa dan bergelantungan di atas pohon Karena sudah tidak kuat lagi, dia pun akhirnya turun dari pohon Dia juga berusaha menenangkan rusa yang marah itu Ternyata beberapa waktu lalu rusa ini dipanah oleh manusia Anak ini akhirnya mencoba mencabut panah yang tertancap Itulah mengapa rusa ini sangat agresif Anak ini mengambil segenggam salju untuk meringankan sakit dari tusukan panah tersebut Dengan hitungan mundur, panah pun akhirnya tercabut Dan semenjak saat itu, rusa tersebut menjadi sahabat anak ini Si rusa bahkan memberikan tumpangan untuk melanjutkan perjalanannya Ketika di tengah perjalanan, anak ini melihat senjata ayahnya yang tertancap di salju Melihat hal itu, harapan anak ini seketika hancur Dia pun terjatuh di tengah lapangan salju Suhu udara yang dingin membuat tetap jantungnya melambat Dan saat itu muncul dua orang misterius dari kabut salju Lanjut part 2 Dua orang itu datang dan penasaran dengan anak ini Bapak ini menaruh tangannya di dada anak tersebut Energi misterius pun masuk ke tubuhnya Dan tiba-tiba anak ini pun terbangun Dia kaget dan bertanya di mana dia dan siapa kalian Tapi dua orang itu tidak ada yang menjawabnya Mereka langsung pergi tanpa memperdulikannya Karena penasaran anak itu mengikutinya Ternyata mereka pergi ke sebuah desa Desa ini disebut desa peri seperti yang ada di dalam legenda Tapi saat itu si bapak tiba-tiba panik Dia membaca sebuah poster pencarian Setelah itu si bapak membawa anak ini bersembunyi di ruang rahasia Orang-orang disini mempunyai telinga yang panjang Kemudian tenda pun tiba-tiba rubuh dan semua orang langsung terdiam Si bapak juga berlutut gemetaran Terus muncul seorang wanita seperti penyihir dan berdiri di hadapan mereka Ternyata dia adalah kepala desa peri Dia pun mengetahui kalau ada anak manusia di desa tersebut Melihat hal itu dia marah besar sampai akhirnya lanjut pertiga Part 3 Kepala desa peri marah besar mengetahui ada anak manusia Ternyata beberapa waktu lalu ada manusia yang mencuri anak peri dari desa tersebut Dan karena itulah kepala desa peri ini membenci manusia Anak ini akhirnya dikurung di menara Di sana dia bertemu dengan peri kecil yang aneh Peri kecil itu menunjukkan trik sulapnya kepada anak ini Sehingga membangunkan monster raksasa yang seram Saat itu monster menangkapnya dan ingin memakannya Ketika hampir saja dimakan Peri kecil itu memberikan daun ajaib kepada anak manusia Dan menemparkannya ke mulut sang monster Monster raksasa itu tiba-tiba jadi semakin besar dan kemudian meledak guys Hingga menerbangkan peri kecil dan anak itu Saat itu kepala desa menyuruh semua orang untuk menangkap dan mengepungnya Tapi peri kecil yang aneh itu naik ke atas gerbang desa Dia menyumpal peledak ajaib di gerbang itu Dia juga menyuruh anak itu untuk segera pergi Peri kecil itu mulai menarik ledakannya dan akhirnya ledakan pun terjadi Dan anak manusia itu pun akhirnya berhasil kabur dari desa peri tersebut guys